Intro Selepas upacara bendera peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 Kamis 17 Agustus 2023 RSUP Dr. Seraji Tirta Negara Klaten menyelenggarakan acara soft launching Poliklinik Eksekutif yang diberi nama Poliklinik Tirta Cendana Rencana pembukaan Poliklinik Eksekutif Tirta Cendana pada tanggal 1 September 2023 Seremonial acara soft opening Poliklinik Eksekutif Tirta Cendana Diawali dengan tarian selamat datang dengan menampilkan tarian Roreng Eagle yang dibawakan secara apik oleh Srimpi dan Putri Asari Yang merupakan salah satu perawat di RSUP Dr. Seraji Tirta Negara Klaten Acara selanjutnya dilakukan pelepasan balon berwarna merah putih yang dilakukan oleh Direksi dan para tamu undangan Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh PLT Direktur Utama RSST Dr. Endang Widyaswati MKS Ketua Panitia Dr. Dian Ibn Wahid dalam sambutannya menyampaikan Dengan segala daya upaya dan dukungan dari Direksi serta seluruh staff Pembukaan layanan Poliklinik Eksekutif Tirta Cendana dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 bulan Di dalam pelaksanaan layanan Poliklinik Eksekutif ini Harus melewati banyak regulasi-regulasi dari pemerintah dan RSUP Dr. Seraji Tirta Negara Klaten Mendapatkan predikat laporan keuangan terbaik serumah sakit vertikal Dalam wawancaranya dengan media, PLT Direktur Utama Dr. Endang Widyaswati Menyampaikan meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan yang eksekutif Menjadi landasan pihak RSUP Dr. Seraji Tirta Negara Membuka Poliklinik Eksekutif Tirta Cendana ini Kami akan menampu kebagaimana perjanjian di Jawa 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 yang sangat berjalanan Khususnya untuk asuransi-asuransi yang saat ini sudah berbeda sama dengan RSUP Dr. Seraji Tirta Negara Terhadapan kami, Direksi RSUP Dr. Seraji Tirta Negara Koro Hubungan dari masyarakat tentu kami hukurkan Karena kami menyadari bahwa kemajuan RSUP Dr. Seraji Tirta Negara Sangat-sangat dihukum oleh semua stakeholder Pemerintah daerah maupun masyarakat di kabupaten-kabupaten dan sekitarnya Adanya permintaan akan pelayanan eksekutif Maka RSST membuka Poliklinik Eksekutif Tirta Cendana ini Yang ditunjang dari pihak ketiga antara lain pihak asuransi Tungkap Dr. Endang Lebih lanjut, Dr. Endang menjelaskan bahwasannya Poliklinik Tirta Cendana ini Akan ditangani oleh 42 dokter spesialis yang berada di RSUP Dr. Seraji Tirta Negara Klatem Rencananya Poliklinik Tirta Cendana akan beroperasional pada tanggal 1 September 2023 Dan semoga dengan adanya Poliklinik Tirta Cendana ini Dapat meningkatkan derajat kesehatan di Klaten Jawa Tengah, Jawa Timur Bagian Barat Dan Jawa Barat Bagian Timur Pungkasnya Selain aneka kegiatan tersebut Dalam pelaksanaan soft launching Poliklinik Tirta Cendana Panitia juga menyelenggarakan sebuah kegiatan kemanusiaan Yaitu donor darah Dalam kegiatan donor darah kali ini PMI Cabang Klaten bisa mendapatkan 20 kantong darah Dari tamu undangan maupun dari pengunjung rumah sakit Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini Nantikan video-video kami selanjutnya ya